Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Sering atau banyak diantara kita Kadang-kadang berfikir bahwasannya Ramadan itu adalah bulan yang tidak produktif Tidak produktif dalam pengertian Banyak orang yang mengambil libur khusus untuk bulan Ramadan Banyak orang yang berasumsi bahwa Tidur sekalipun adalah ibadah dalam bulan Ramadan Ya ada pembenarannya tetapi juga perlu kita Pahami dengan cara yang lebih baik Banyak orang berasumsi bahwa Orang lebih banyak beristirahat daripada Mengerjakan hal-hal yang sifatnya Reguler kita lakukan di luar bulan Ramadan Nah ini beberapa asumsi yang saya kira Perlu kita Berikan pemahaman yang lebih Progresif saya kira Lebih maju Lebih hidup Bahwasannya Ramadan Dan di awal saya ingin katakan Bukan waktu bukan masa di mana kita menjadi tidak produktif Tetapi justru harus menjadi bulan yang malah memicu produktifitas yang lebih tinggi Mari kita lihat dalam sejarah yang insyaallah sudah sangat masyur Sudah sangat maklum kita semua ketahui Ramadan pertama kali turun di bulan-bulan dimana Rasulullah SAW dan para sahabat Masih berada dalam aktivitas perang Atau perang itu sendiri termasuk perang badar adalah perang yang terjadi di bulan Ramadan Artinya apa Aktivitas yang membutuhkan Yang memaksa kita mengeluarkan Melakukan aktivitas fisik yang maksimal Itu terjadi di bulan Ramadan Seperti perang Bukan kemudian berkata kita ingin perang di bulan Ramadan Tapi poin yang ingin kita ambil adalah bahwa Ramadan justru menjadi bulan-bulan dimana kita produktif Bahkan memaksimalkan aktivitas fisik kita Kita meraih Kita bangsa Indonesia meraih kemerdekaan di bulan Ramadan Artinya juga menuntut aktivitas fisik yang maksimum Bagaimana para pemuda pada waktu itu memaksa Presiden Soekarno Untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia secepatnya Itu menuntut lobby, menuntut gerakan fisik kesana kemari Untuk menjalani dinamika yang berjalan pada waktu itu Dan kemudian diproklamirkanlah kemerdekaan Indonesia pada waktu itu Nah ini saja dua contoh dari Satu dari Rasulullah SAW Dan satu dari sejarah bangsa kita Ingin menunjukkan bahwasannya Ramadan itu bulan aktif Bulan produktif Bulan yang anggaplah kita Kalau menggunakan bahasa yang berbeda Sebagai bulan yang Tidak menghalangi kita untuk menjadi produktif Atau bahkan lebih produktif Nah sesungguhnya kemudian Ramadan adalah Bulan yang seharusnya memaksa kita lebih aktif Ya Mungkin benar ada Apa Model Proses di dalam diri kita Karena kita tidak makan misalnya Yang membuat kita lemas Dan sebagainya Tetapi Ini persoalan asumsi Ini persoalan cara pandang Ini persoalan mindset Yang kemudian Mempengaruhi aktivitas kita sehari-hari Ya Itulah kemudian Rasulullah SAW Dalam sebuah hadis yang sangat populer Berkata Dengan menggunakan istilah Jadi Man koma ramadana Imanan wahtisaban Walaupun di dalam Riwayat yang lain Disebutkan istilah Man soma ramadana Itu sama dengan Istilah yang Atau kata-kata yang paling pas Untuk Menunjukkan bahwa kita melakukan Sholat dengan Sebenar-benarnya adalah Model Aqamah Atau Iqamah Iqamah Itu bukan hanya sekedar Menggerakkan tangan kita Menggerakkan fisik kita Seperti gerakan-gerakan sholat Dan membaca Bacaan-bacaan Yang wajib dan sunnah selama Menjalankan ibadah sholat Tetapi juga Membutuhkan Pengaruh Dari pikiran kita Dari kehusyuan kita Menjalankan ibadah sholat Dan kemudian Pengaruh sholat itu Pada kehidupan kita Sehari-hari Yang misalnya Selalu kita angkat Bahwasannya Orang yang sholat itu Tidak akan Melakukan perbuatan Keji dan mungkar Itu jelas Nah itu digunakan istilah Koma Atau iqamah Nah begitu pun Dengan puasa Kita ambil Yang Hadis yang menggunakan istilah Manqoma Ramadhana Imanan Wahdi Sahabat Nah itu bukan hanya berarti Berpuasa Seperti dalam riwayat yang lain Tetapi juga Menjalankan Menghidupkan Ramadhan Dengan kegiatan-kegiatan Yang sifatnya Ibadah Atau Ibadah Tetapi Wairumahdah Ya Sifatnya Muamalah Ya Sifatnya Sosial Atau apapun Yang juga Bisa kita cekupkan Dalam pengertian Bahwa Seharusnya Ramadhan itu Justru kita harus menjadi Lebih Progresif Lebih aktif Baik yang sifatnya Ibadah Ya Baik yang sifatnya Fisik kita Dan juga pikiran kita Nah Karenanya Kita jangan menganggap Ramadhan sebagai Bulan Atau waktu Masa Dimana kita Justru Bermalas-malasan Apalagi Dengan istilah Bahwa Dengan tidur Saja kita Sudah beribadah Ya Jadi Jangan sampai kita Malah setelah Makan sahur Kita Sholat Subuh Berjamaah Kemudian Waktunya tidur Ya Yang seharusnya Kita malah Lebih harus Bisa lebih aktif Ya Siang kita Tidur lagi Dan sebagainya Jadi waktu-waktu Produktif kita Malah menurun Malah memendek Nah ini yang harus Kita perbaiki Sebagai mindset Bahwasannya Apa yang Kita rasakan Mungkin rasa lelah Rasa ingin istirahat Dan sebagainya Sebenarnya itu Panggilan-panggilan Yang Yang dipengaruhi Dari Mindset kita Tentang Ramadan Kalau kita berkata Ramadan Dan adalah Bulan produktif Maka Disitulah justru Kita harus Lebih produktif Yang menulis Bisa menulis Karya lebih banyak Yang bekerja Bisa produktif lagi Bisa menghasilkan Banyak kerjaan-kerjaan Banyak Hasil-hasil Pekerjaannya Menjadi lebih Baik Dan lebih produktif Dari sebelumnya Jadi Ini mindset kita Cara kita Untuk berfikir Tentang Bagaimana Ramadan itu Kita jadikan Sebagai bulan Yang produktif Buat kita Sambil Meraih Keberkahan Bulan Ramadan Demikian Semoga bermanfaat Buat kita Mohon maaf Atas segala Kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton